Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Timnas Indonesia sukses menorekan sejarah baru dengan mengakhiri kutukan 20 tahun tanpa kemenangan di Stadion Maidin Hanoi, Markas Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada selasa malam 26 Maret 2024. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor mencolok 3-0. Gol-gol yang memukau para penggemar sepak bola Indonesia tercipta melalui kaki-kaki penuh talenta seperti J.I.Zes pada menit ke-9, Ragnar Orat Mangun di menit ke-24, dan penyudahan gemilang oleh Ramadan Sananta di masa injury time menit 90 plus 6. Sebelumnya, Indonesia terakhir kali mencicipi manusia kemenangan atas Vietnam saat tandang pada 11 Desember 2004 dalam ajang Piala AFF 2004. Namun sejak saat itu, 16 pertemuan berikutnya di Stadion Maidin berujung dengan hasil yang kurang memuaskan bagi tim Merah Putih. Tidak hanya itu, kemenangan ini juga menandai ketiga kalinya Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dalam kurun waktu singkat setelah sebelumnya meraih kemenangan tipis 1-0 di Piala Asia 2023 dan di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kemenangan gemilang ini, Indonesia kini membuka peluang besar untuk melaju ke fase ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Berada di peringkat kedua grup F dengan 7 poin, tim Asuhan Sintayong hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan tiket mereka ke babak selanjutnya. Sementara itu, Vietnam dengan 10 poin tidak lagi bisa mengejar Indonesia. Momentum positif ini akan membawa semangat baru bagi tim Indonesia saat mereka menghadapi tantangan selanjutnya. Pertandingan berikutnya akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Kedua-duanya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan yang diraih bukan hanya sekedar angka, tetapi juga membawa semangat baru bagi para pemain dan penggemar sepak bola Indonesia. Mengakhiri kutukan 20 tahun di Stadion Maidin, Hanoi adalah bukti nyata bahwa Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional dan menatap masa depan dengan optimisme yang tinggi. Semoga prestasi ini menjadi pijakan bagi kemajuan sepak bola Indonesia ke depannya. Tim LGN Media melaporkan.